KORBAN RUMAH TERTABRAK TONGKANG PENGANGKUT BATU BARA DI DESA KELADAN, KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN PADA SABTU, TANGGAL 22 APRIL TAHUN 2023 MEMINTA GANTI RUGI 800 Juta Rupiah. Diketahui dua tongkang milik PT Rimau Bahtera Siping dan PT Batu Gunung Mulia Energi itu menabrak 35 rumah dan puluhan alat transportasi air milik warga. Penyebab terjadinya kecelakaan itu diduga akibat angin kencang. Melalui video yang dibagikan akun Instagram at Seindonesiaku terlihat pihak kepolisian bersama perwakilan perusahaan pemilik tongkang mendatangi kediaman warga yang rumahnya hancur. Dalam negosiasi tersebut, seorang wanita pemilik rumah meminta ganti rugi sebesar 800 juta rupiah kepada pihak perusahaan pemilik tongkang. Menurutnya hal ini lantaran rumah yang terbuat dari kayu ulin hancur beserta perabotan di dalamnya. Ulun minta 800 pang. Itu belum isinya lagi perabotan, soalnya rumah ulun ini ulin semuanya. Lantainya ulin, atasnya ulin. Ujar wanita itu dikutip rabu. Tanggal 26 April tahun 2023. Sementara perwakilan perusahaan pemilik tongkang yang didampingi aparat kepolisian terlihat sibuk mencatat apa yang dikatakan wanita pemilik rumah, mereka juga menanyakan luas bangunan tersebut. Adapun sejak artikel ini dibuat, belum diketahui bagaimana kelanjutan dari ganti rugi tersebut. Sementara video telah disaksikan lebih dari 44 ribu kali. Beberapa penonton mengatakan angka yang diminta wanita tersebut terlalu besar. Meski demikian beberapa warganet memaklumi. Mengingat rumah milik wanita tersebut terbuat dari kayu ulin yang memiliki harga cukup mahal sebab kayu ulin tergolong kayu langka. Wajar. Kayunya kayu ulin. Kayu mahal tuh. Buat orang Kalimantan tahu kualitas kayu ulin. Komentar salah seorang warganet, ini bukan masalah rumah kayu atau bukan. Tapi taruhannya nyawa. Wajar-wajar aja dia minta 800 jt. Timpal warganet lain, 800 juta mungkin kecil kali ya. Klo buat pengusaha batu bara, tulis warganet.